hey sabar the B so hello sebalik lagi sama gue so guys di video kali ini gue kembali lagi memberikan kalian tutorial dan disini di tutorial kali ini gue akan memberikan kalian bagaimana caranya kita untuk edit file yang habis kita scan guys nah untuk scannya ini filenya itu harus berbentuk png boleh jpeg juga boleh Dan disini kalian harus file scannya itu berupa text guys Nah jadi hal ini hanya bisa dilakukan untuk text saja Jadi kalian bisa scan terlebih dahulu sebuah dokumen ataupun apa buku kalian juga bisa scan Dan disini kalian bisa mengedit hasil dari isi scan tersebut guys Nah jadi disini gue udah menyiapkan sebagai contoh Gue udah mengcapture sebuah text yang gue itu cari dari internet guys Nah jadi gue buka aja dan ini berupa PNG guys berupa bentuknya gambar Dan kalian bisa lihat disini itu berkaitan dengan jari yang wireless dan bla 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 kalian bisa baca sendiri Dan gue akan pengen mengedit dan pengen menggunakan text ini sebagai referensi gue kedepannya di Microsoft Word guys Dan kalian bisa menggunakan trik ini untuk mengkopi text ini ke Microsoft Word Dan kalian juga bisa mengedit hasil scannya ini guys Oleh jadi jangan banyak basa basi lagi kita langsung ke tutorialnya Dan di tutorialnya kali ini kalian gak perlu aplikasi tambahan sama sekali guys Nah jadi kalian cukup mempunyai sebuah browser Dan kalian harus memiliki yang namanya akun Google Drive Nah oke jadi kita buka dulu Google nya dan kalian buka yang namanya Google Drive guys Oke kita ketikan Oke kita ketikan Google Drive Nah setelah itu kalian search dan kalian buka aja dan masuk dengan akun Google kalian Nah disini hal yang harus kalian lakukan pertama adalah Kalian harus mengupload dokumen tersebut guys Nah jadi dokumen capture yang telah gue upload tadi Kalian disini klik baru Kemudian kalian upload file Nah setelah kalian upload file Kalian pilih yang capture.png Nah jadi hasil scannya kalian pilih terlebih dahulu Kemudian kalian upload ke Google Drive Nah setelah itu kalian open guys Tunggu sampai proses uploadnya selesai Jadi kalian bisa mengupload banyak pun juga bisa Kalian bisa memproses gambar 3 sekaligus juga bisa Nah disini caranya itu ketika setelah selesai upload Kalian close lebih dahulu Nah disini kan ada yang namanya capture.png Udah ada di Google Drive Dan disini kalian cukup klik kanan Nah setelah itu kalian buka dengan Kemudian kalian klik pada Google Dokumen Nah kalian tunggu sampai Google Dokumennya terbuka Maka nanti gambarnya itu akan ter-convert menjadi text guys Oke jadi kita tunggu bentar lebih dahulu Oke dan ini dia Dan ini merupakan text guys yang atasnya Nah ketika kita scroll Itu bakal langsung ada textnya guys Nah jadi kalian bisa edit textnya itu Dan kalian bisa edit sesuka hati Dan ini mirip banget Gak ada salah sama sekali Nah jadi ini tergantung dari bagaimana Bagus dari tulisan yang kalian scan tersebut Jadi kalau tulisannya buram Itu kadang gak kebaca Dan usahakan filenya itu bagus guys Nah disini kalian bisa kalian lihat 1.1 jaringan wireless Jaringan wireless berfungsi sebagai mekanisme Pembawa antara peralatan Atau antar peralatan dan jaringan kabel tradisional Nah kita cocokkan Jaringan wireless berfungsi sebagai mekanisme Membawa antar peralatan atau antar peralatan Dan jaringan kabel tradisional Nah jadi kalian bisa lihat Ini 100% sama guys Jadi kalian gak perlu pusing-pusing lagi Untuk mengetik ulang dokumen berupa gambar Mungkin yang dikirimkan oleh teman kalian Guru kalian Jadi kalian disuruh mengetik ulang Jadi kalian tinggal pakai cara ini Dan kalian bisa langsung mendapatkan hasil text-nya guys Tanpa kalian harus lagi mengetik ulang Dan kalian juga bisa copy disini Kalian salin Nah kalian buka dulu Microsoft Word-nya Dan kalian bisa paste di Microsoft Word Dan kalian bisa edit sesuka hati guys Nah jadi disini kita klik kanan Kemudian kita paste Dan kalian bisa memilih paste-nya Apakah sesuai format yang tadi Ataupun text aja Dan disini gue pakai text aja Dan kalian bisa edit Entah kalian mau merubah font-nya Boleh jadi kalian bebas disini Kalau ini kalian bisa mengubah size-nya juga Kalian juga bisa meng-edit apapun Ganti-ganti text-nya Dan terserah kalian deh Dan disini gue cuma memberikan kalian tutorial singkat aja Jadi semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua Dan gunakanlah cara ini Biar kalian gak lagi pusing-pusing Untuk mengetik dari sebuah dokumen Mending kalian cari sebuah buku Kalian foto Kemudian kalian pakai cara ini Siapa tahu 100% itu akan workplace Tergantung dari kejarnihan gambar kalian Dan kalian bebas deh Gak usah lagi pusing-pusing Oke guys Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini Semoga video ini bermanfaat Buat kalian semua Dan jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan komen di video gue Karena gue akan membuatkan video-video yang menarik lainnya Buat kalian semua guys Oke jadi sekarang aja yang bisa gue sampaikan Thank you for watching And see you on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax